Intro Anggota DPR Deryauf Raksipan, Mardian Tomanan, berharap pelebaran Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru tidak merusak dan mengurangi ruang pengguna jalan dan tetap mempertahankan ruang terbuka hijau. Anggota DPR Deryauf Raksipan, Mardian Tomanan, setuju rencana penataan Jalan Protokol di Pekanbaru asal tidak merusak atau mengurangi ruang milik pejalan kaki serta tak semakin mengurangi ruang terbuka hijau di Pekanbaru karena ruang milik jalan atau rumija sudah diolah sedemikian rupa dan representatif. Pria yang dikenal sebagai ahli tata kota itu mendukung proyek Pemprov Riau jika memang sudah melakukan kajian feasibility study atau uji kelayakan dan dibuatkan detail engineering desainya. Bagusnya menurut saya itu lebih elok seperti yang kemarin ada jalur cepat, ada jalur lambat, ada jalur sepeda, ada jalur becak bahkan di Jakarta ada lagi jalur jalan kaki kalau ini kan cuma harusnya dulu sudah manusiawi justru ini berkembang tidak manusiawi menurut saya gitu Pak jadi kita juga fokusnya jangan sampai mengurangi ruang terbuka hijau tadi ya Pak? Ya betul juga ada RTH, di media jalan ke RTH ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau itu wajib hukumnya undang-undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, 30% wajib ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan itu undang-undang loh, nah kalau itu dihilangkan dulu sederiman kan luas itu katakan 4 meter, itu jadi 3 meter, itu jadi 2 meter sekarang kan tinggal pohon angsan air lagi gitu, itu bukan bertambah kalau menurut saya perencanaan yang tidak matang, yang berubah lalu dulu yang terkesan manusiawi sangat ramah lingkungan sekarang menjadi tidak manusiawi dan tidak ramah lingkungan karena jalur cepat menyambung dengan jalur lambang untuk diketahui, pemerintah Provinsi Riau tengah melakukan pelebaran jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional dan Pemerintah Kota Pekanbaru pelebaran ini diklaim karena kondisi jalan nasional tersebut pada jam-jam tertentu selalu terjadi kemacetan Fresti dan Randi melaporkan